Informasi lainnya, Menko Polhuka Mahfud MD menyatakan ada dugaan pencucian uang sebesar 189 triliun rupiah yang ditutupi anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan penjualan emas batangan impor. PPATK menyerahkan laporan ke Kemenkyu melalui Dirjen Biacukai, Irjen Kemenkyu, dan dua orang lainnya. Namun, laporan itu tak sampai ke tangan Menkyu Sri Mulyani. Saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa menunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelaskan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau menjelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ibar. Sehingga disebut yang terakhir itu. Yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, Ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang di seron satu situ. Oh, enggak ada bu di sini. Enggak pernah ada. Ini tahun 2020 kata Bu, enggak pernah ada. Oh, ada Pak Iban. Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari. Dan itu nyangkut 189. Nanti ditelaskan. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti. Oh iya ini perusahaannya banyak, artannya banyak, pajaknya kurang. Padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Impor emas. Batangon yang mahal-mahal itu. Tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diberiksa oleh PPATK di selidiki. Gimana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi. Kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari di Surabaya, enggak ada Pak. Beri. Dan itu menyangkutuan. Milyaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Oleh PPATK. Bukan tahun 2017 diberikan. Tidak pakai surat. Tapi diserahkan oleh ketua PPATK. Langsung. Kepada Kementerian Keuangan. Yang diwakil oleh Dirjen. Diakilkan. Dirjen Kementerian Keuangan. Dan dua orang lainnya. Diserahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif. Masalah besar. Terima kasih. Kementerian Keuangan. Terima kasih. Terima kasih. Kementerian Keuangan.